Kementerian Agama Kota Tanggerang Selatan tahun ini memberangkatkan 993 jemaah calon haji. Dari 993 jemaah itu, 98 orang diantaranya gagal berangkat ke Tanah Suci. Kementerian Agama Kota Tanggerang Selatan mencatat, sebanyak 98 jemaah calon haji yang gagal berangkat adalah kategori lansia. Puluhan calon haji itu tidak bisa diberangkatkan menunaikan rukun Islam Keliba, antara lain memiliki riwayat penyakit dengan resiko tinggi, belum-belum nasi sisa ONH, serta pihak keluarga yang menunda keberangkatan calon haji lansia karena tak memiliki pendamping saat beribadah haji. 98 alokasi calon haji yang tidak bisa berangkat itu diisi dengan calon haji cadangan yang telah menyelesaikan biaya ibadah haji. Banyak jemaah lansia yang memang tidak jadi berangkat. Pertama, karena ada ujur kesehatan. Nah, kalau ujur kesehatan, maka jemaah ini, ujur kesehatan yang resti ya, dalam kurung resti, resiko tinggi, ini masuk pada area jemaah yang tidak istitoah. Karena istitoah ini bukan hanya uang dia harus punya, bukan hanya kendaraan untuk bawa mereka ke tanah suci itu ada, tapi juga kesehatan. Nah, kalau kesehatannya tidak mendukung, maka ini termasuk jemaah yang belum istitoah itu ada. Yang kedua, karena tidak adanya juknis pendampingan lansia. Biaya pelunasannya belum cukup. 993 jemaah calon haji asal Tangerang Selatan akan diberangkatkan ke tanah suci dengan 4 jadwal penerbangan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan.